Pemirsa puluhan ribu butir pil koplo ditemukan polisi di dalam banker di rumah seorang bandar narkoba. Banker tersebut dibuat di bawah tanah di belakang rumah. Polisi membongkar banker di dalam tanah di sebuah rumah di desa Kementren, Mojokerto, Jawa Timur. Mengejutkan, di dalam banker ternyata ditemukan 35 ribu butir pil koplo. Polisi menahan dua bandar pemilik rumah tersebut, Isbianto dan Arief, warga prajurit Kulon, Desa Jetis. Saat ditangkap, keduanya tengah mengedarkan pil koplo di jalan bypass Mojokerto. Yang kita ketahui berasal dari jaringan dari Sidoarjo, kemudian juga diedarkan di wilayah Mojokerto dan sekitarnya sampai Surabaya. Baik yang sifatnya pengecer maupun yang bandar cukup besar. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kota Mojokerto, Solahudin Ainyus melaporkan.